Terima kasih Terima kasih Terima kasih Padahal kita tidak melakukan Makanya kita jangan Berada di tempat Yang bisa kita dituduh Yang salah bukannya muduh Yang salah kita Kenapa berada di tempat tuduhan Jadi jauhin Tempat-tempat yang bisa Tertuduh Ya jauhin sejauh-jauhnya Beradalah kita di tempat Yang aman Aman Lingkungan yang aman Temen Itu menunjukkan Dirinya Siapa dia Temennya Anu Kumpulnya sama siapa Anu Ketuduh kita Makanya jauhin sejauh-jauhnya Temen yang buruk Dekat sama temen yang Taqwa kepada Allah Yang baik Nanti kita akan jadi baik Muridnya siapa Kaya ulang Oh masya Allah Langsung cinta Ini kalau yang baik Dekat Yang yang baik Jauh Tempat-tempatnya Begitu Kita dari tempat Untama tempat Yang Dekat Tempat yang Negatif Kita dari situ Padahal kita Nggak apa-apa yang Bagi lewat Bawa dari rumah saudara kita Lewat situ Orang bisa bilang apa Ayo Ngapain Ayo dari mana Jangan salahin orang Salahin diri kita Kenapa lewat situ Nah Kedua Kemudian juga Kita Jangan jadi orang Cepat-cepat Menuduh orang Jangan juga Kita cepat-cepat Menuduh orang Yang Yang Enggak jelas Dan memintakan Pertolongan Pertolongan Kepada orang Yang baginya Mempunyai hajat Di sisi orang Yang baginya Di sisinya ada Kedudukan Minta Bantuin Lampu kita Jangan kita sama saudara Kehormatan saudara kita Kita cabik-cabik Jangan Kalau memang ada baiknya Silahkan Seperlunya aja Kalau tidak ada baiknya Jangan dibuka-buka Ayo saudara kita Kalau ada orang Kita punya saudara Tanda dia baik Jangan buka-buka Aib Kecuali memang Mesti dibuka Apa boleh buat Itu malah apa Kan ada orang Kesana kemari dibuka aib Saudaranya Kesana kemari dibuka aib Saudaranya Ada yang kayak begitu Jangan Dia mesti menjaga Kehormatan saudaranya Jaga Dan hartanya Dari Kezoliman orang lain Semasa ia mendapati Jalan kepadanya Kalau dia bisa Jagain Jagain Kecuali Udah gak bisa Amasudara Begitu Jadi kalau Enggak Moderat banget Jangan dibuka Kalau Moderat banget Buka Ada penting Memang ada Urusan penting Ini mesti Biar jelas Clear Boleh dibuka Tapi kalau Enggak ada Jangan Enggak ada Manfaat Jangan Kadang Sesuatu yang Kita lihat Tidak Seperti Kenyataannya Itu banyak Begitu Kita suka Lihat Di Respo Prank Prank Orang Dia kira Lagi ngapain Berduaan Gak tahunya Lagi Apa Jadi Pandangan Mata Belum tentu Terjadi Kenyataan Jangan Jangan Cepat Cepat Menuduk Orang Apalagi Dia Kiai Dia Guru Ngaji Jangan Cepat Nanti Beliau dapat Pahala Kita dapat Dosa Dan Di antaranya Anahu Bahwasannya Iza Bulia Mizi Syarin Yujah Miluhu Wayudari Anahu Bahwasannya Iza Bulia Apabila Di balak Saudaranya Bizi Syarin Dengan Keburukan Umpama Yujah Miluhu Maka Ia Menghadapinya Wayudari Dan mencari Penyelesaian Jadi Bantuin Saudaranya Lagi Kena Bala Yujah Miruhu Bantuin Bantuin Cari Penyelesaian Bantuin Jangan Kita Malah Amas Sudah Jelek Jangan 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 Kalau kita Suka Nutupin Aib Saudara Kita Nanti Satu Saat Ketika Kita Kena Aib Saudara Kita Akan Bantuin Nutupin Kita Ziarat Kepada Kubur Mereka Kita Punya Saudara Ziarat Lalu Ia Berdoa Lima Itihim Kepada Mahit Mereka Doa Jadi Kita Kekubur Itu Doa Jangan Kekubur Macem Macem Doa Aja Gitu Baca Tabin Lagi Bacain Kur'an Boleh Sekuat Mungkin Jangan Macem Macem Jangan Berlagu Lagu Disitu Jangan Nyanyi Nyanyi Disitu Jangan Minta Minta Kekuburan Jangan Amal Allah Mintanya Doain Dia Ziarat Begitu Lalu Ia Berdoa Kepada Mahit Mereka Dan Ada Tetangga Ketahui Olemu Anal Jara Bahwa Tetangga Berhak Yang 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 Haki Oleh Orang Muslim Secara Keseluruhan Ya Waziyadatan Tambah Lagi Bisa Mabil Jiwari Dengan Sebab Tetangga Apalagi Orang Muslim Tetangga Apalagi Apalagi Ditambah Lagi Dia Sudara Abang Kita Adik Kita Orang Kita Encing Kita Apalagi Itu Bertambah Besar Lagi Ak Tetangga Itu Ada Tiga Pertama Tetangga Yang Mempunyai Satu Hak Kedua Tetangga Yang Mempunyai Dua Hak Tetangga Yang Mempunyai Tiga Hak Maka Tetangga Yang Mempunyai Tiga Hak Siapa Al-Jarul Muslimu Zura'imi Al-Jarul Al-Jarul Muslimu Tetangga Orang Muslim Zura'imi Yang Mempunyai Keluarga Jadi Tetangga Kita Juga Dan Orang Keluarga Kita Jadi Keluarga Kita Itu Dia Punya Tiga Hak Hak Tetangga Hak Muslim Hak Keluarga Nah Ini Setan Ini Selalu Godain Kita Biar Kita Berantem Sama Sudara Padahal Masalah Yang Sepilih Yang Sepilih Jadi Gede Setan Tepok Tangan Ya Setan Tuh Kalau Sudara Berantem Tepok Tangan Senang Setan Apalagi Sampai Hancur Mulai Dari Rumah Tangga Becerai Ya Sampai Sampai Bekelahi Sudara Ingkat Lagi Sudara Antara Sudara Kita Abang Adik Cang Mancing Setan Disitu Mempengaruhi Kita Kita Jangan Sampai Terboda Itu Emang Kita Kalau Lagi Marah Istri Suami Istri Kalau Lagi Marah Sepertinya Tidak Ada Penyelesaian Kecuali Dibaklahi Kecuali Dicerai Itu Setan Setan Jadi Kalau Ada Masalah Bagaimana Lihat Allah Jernihin Pikiran Jernihin Pikiran Lalu Minta Maaf Aja Kalau Kita Salah Minta Maaf Bahkan Kalau Kita Bener Penpa Walaupun Kita Bener Tapi Bakalan Kalau Kita Nggak Maaf Ntar Bakalan Mungkin Berat Ini Perselisihan Nggak Apa Minta Maaf Untuk Persatuan Dan Kesatuan Keutuhan Rumah Tangga Ntar Juga Bakalan Satu Saat Dia Akan Sadar Nah Itu Setelah Kita Udah Minta Maaf Tumpah Sepertinya Nggak Ada Apa Apa Sepertinya Nggak Ada Apa Apa Jadi Cuma Sebentar Doang Itu Itulah Setan Setan Pengen Pengen Kita Had Setan Pengen Kita Rusak Orang Kalau Sudah Berantem Sudah Itu Rapinya Lama Daripada Orang Lain Makanya Kita Berantem Jangan Kalau Kalau Bisa Jangan Kita Baik Indahnya Sudara Baik Sebab Nanti Sudara Bisa Memberikan Syafaat Setelah Syafaatul Usman Jadi Al-Jarul Muslim Zerra Ini Yang Pertama Yang Mempunyai Tiga Tetangga Yang Muslim Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Yang Pertama Yang Kedua Tetangga Yang Mempunyai Satu Hak Al-Jarul Musyrik Tetangga Musyrik Tetangga Orang Musyrik Padahal Orang Kafir Musyrik Tapi Tetap Dia Punya Hak Bukan Orang Islam Bukan Keluarga Kita Mempunyai Orang Kristen Itu Tetangga Kita Kita Berbuat Baik Juga Sama Dia Apalagi Kalau Dia Keluarga Apa Lagi Dia Muslim Keluarga Maka Kita Harus Baik Sudara Kalau Masih Marahan Terus Mbak Bawain Aja Martabat Yang 8000 Dua Bungkus Sebulan Sekali Biar Baik Baik Biar Baik Biar Baik Masya Al-Jarul Nazila Al-Jarul Muslim Yang Kedua Tetangga Yang Mempunyai Dua Hak Al-Jarul Muslim Yaitu Tetangga Yang Muslim Hak Yang Dua Hak Muslim Hak Tetangga Hak Muslim Hak Tetangga Jadi Ada Satu Hak Ada Yang Tiga Hak Satu Hak Dua Hak Yang Paling Banyak Yang Tiga Hak Tetangga Kita Juga Muslim Kita Muslim Juga Lalu Sudara Kita Juga Kita Kita Baik Kita Baik Amat Sudara Masya Allah Ada Sudara Kita Orang Susah Orang Miskin Minta Duit Mula Amat Kita Mintinya Kagak Banyak Sedikit Kita Punya Bagi Jangan Pelit Jangan Kita Om Itu Jangan Lagian Baginya Kita Enggak Membuat Kita Jadi Miskin Enggak Mumpah Mak Nih Ada Sudara Yang Kayak Begitu Kan Ada Yang Begitu Dia Datang Ke rumah Kita Bagi Jangan Diomongin Begini Begini Enggak Bagi Aja Maling Berapa Duit 50 Cep Bagi Kita Sebulan Dia Datang Lagi Bagi Lagi Mau Enggak Kalau Kita Ditukar Itu Ekonominya Dia Jadi Kayak Kita Jadi Miskin Boleh Enggak 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 Begitu Aja Sada Sudara Kita Kita Enggak Bisa Kasih Banyak Kita Ngasih Walaupun Sedikit Kasih Tuhan Sudara Begitu Atau Sudara Kita Datang Ke rumah Kita Nah 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 Bagang Kerumpuk 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 Paling Berapa Duit Di bawah Kerumpuk Sepuluh Mumpama Dia Bawa Sepuluh Atau Di bawah Lima Satunya Sepuluh Rp Bayarin Semua Masya Allah Bayarin Semua Di bawah Plastik Bayarin Semua Setelah Itu Bagi-bagiin Orang Begitu Sudara Pak Masya Allah Itu Ada Orang Kayak Begitu Ustaz Dia Punya Sudara Sudaranya Jual Kerumpuk Pak Sudaranya Jual Kerumpuk Ada Delapan Kerumpuk Satunya 10.000 Dibayarin Semuanya Bahkan Dibayarin 100.000 Besok Dia datang Lagi Dibayarin Lagi Besok Dia datang Lagi Dibayarin Lagi Pak Itu Sudara Hatinya Sapa Masya Allah Kerumpuk Masih Banyak Di rumah Sudaranya Datang Lagi Dibayarin Lagi Pak Allah Ya Rasulullah Itu Orang Hatinya Sapa Indah Nya Siapa Sayang Nya Siapa Sudara Jangan Kita Sudara Berantem Jangan Pokoknya Yang Mudah Biar Mudah Sekarang Yang Akan Datang Kita Rajut Kembali Benang Kehidupan Yang Sudah Pusuk Terus Terus Ada lagi Sudaranya Datang Katanya Anaknya Belum Bayaran Sudah Itu ada orang kayak begitu Ada orang hatinya Seperti emas Nah kita Sudara kita pak begitu Mungkin kita belum bisa berbuat Banyak sama orang lain Paling kagak sama sudara kita Abang kita Adik kita Atau peronakan kita Oh itu peronakan saya Apalagi dia sore Orang yang baik Susah Tapi insyaallah kalau sore baik Insyaallah pak dia senang Kita ambas sudara begitu Ya Allah Bantuin Masyaallah Nanti Di akhirat Kita punya hati begitu Amat sudara Baik Baik Punya makong Tersendiri Seperti orang kuasa Ada pintu royan Seperti orang sedekat Juga begitu Orang sholat Juga begitu Amat Amat sudara Baik Juga begitu Punya pintu khusus Punya pintu khusus Sampai ada pak Sudaranya butuh duit 100 juta Sudaranya lagi Keli-libit Utang Mau di penjara Dibayarin pak Itu ada orang Kayak begitu 100 juta Itu Beneran pak Enggak bohong Itu ada orang Kayak begitu 100 juta Besok lagi Sudaranya minta duit 4 juta Dikasih lagi pak Apa enggak heran Kita ngeliat orang Seperti ini pak Ini gak semua orang bisa Kiai aja Belum semua bisa Yang kayak begini Ustadz aja Belum semua bisa Ada orang kayak begini Masya Allah Hatinya sahabat Besok lagi Dia datang lagi Minta 3 juta Dikasih lagi pak Allahu Akbar Ya Rasulullah Itu kenyataan ada pak Masya Allah Kira-kira itu orang Hatinya sahabat Hatinya sahabat Nah kita bercermin Melihat seperti orang Seperti ini Baiknya luar biasa Jadi mengetuk Kita punya hati Jangan kita Enggak bisa Dinasihatin Jangan sampai Jangan sampai Masya Allah Amp Orang itu Sama sudaranya Dibilang Ya ampun Lu katanya Hampir begitu banget Kagak ada orang Kayak lu begini Hampir dibilang Begitu tuh orang Gak ada Seribu atuk Orang kayak lu Katanya Masya Allah Itu ada orang Kayak begitu Baik Ya seratus juta Ya seratus juta Siapa ni Sepuluh juta Jangan sepuluh juta Ya Satu juta Satu juta saja Orang mikir-mikir Seribu kali Minta duit lagi Besok Minta lagi Masya Allah Nah kalau orang Ya seratus juta Aku yakin Insya Allah Semuanya baik Dalam segala hal Apapun baik Semuanya Insya Allah Jangan kita Suzan sama beliau Jangan Ketika suzan Ketahuilah Itu setan Sangka-sangka Kita sama dia Begini Begitu Begini Begitu Itu setan Ingin Menghancurkan Hubungan Kita Faizbatuhu Al-Hakku Dil-Mushriki Bisa Babiljiwari Danla Al-Takudi Akiljiwari Faizbatuhu Maka Menetapkannya Al-Hakku Itu Yang Benar Dil-Mushriki Bagi orang Mushrik Bisa Babiljiwari Dengan Sebab Tetangga Dalak Menunjukinya Al-Takudi Akiljiwari Atas Kuat Hak Tetangga Jadi Betapa Kuatnya Hak Tetangga Masya Allah Jadi Jangan Sampai Kita Berantem Jangan Apalagi Masudah Atau Orang Muslim Jangan Orang Kristen Tetangga Kita Orang Yahudi Tetangga Kita Jangan Berantem Apalagi Orang Muslim Apalagi Keluarga Jangan Nabi Menyangka Bahwasannya Malaikat Jibril Sayuharisu Akan Mewariskan Dia Saking Apa Saking Beri Wasiat Meluluh Tentang Tetangga Begini 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 Ambulan 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 Saya Ini Tidak Apapanya Tidak Seberapa Banyaknya Tidak Seberapa Kuatnya Dibanding Malaikat Jibril Yang Selalu Memberikan Nasihat Amin Nabi Sampai Sampai Nabi Mengira Malaikat Jibril Pengen Mewariskan Dia Masya Allah Siapa Saja Yang Beriman Kepada Allah Dan Hali Akhir Maka Hendak Dia Memuliakan Tetangganya Mulia Tetangga Kita Jangan Sampai Kita Enggak Mulia Siapapun Dia Kita Mulia Kita Hormati Sepanjang Dia Itu Tidak Bertantangan Dengan Agama Ada pun Ak-akrabat Warahmi Dan Keluarga Maka Nabi S.A.W Bersabda Yaku Allah Berfirman Ana Rahman Rahim Saya Adalah Yang Maha Penyayang Lagi Maha Pengasih Saya Adalah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Wahazih Rahim Ini Rahim Keluarga Ini Kata-kata Rahim Aku Mustahkan Baginya Akan Nama Dari Pernamaku Artinya Akar Kalimatnya Dari Rahim Namaku Ini Berman Wasall Wasall Maka Siapa Saja Yang Menyambung Keluarga Aku Sambung Dia Urusannya Beres Semua Jadi Kalau Kita Keluarga Baik Insya Allah Urusan Kita Baik Semua Keluarga Kita Lagi Ngawinin Pak Bantuin Apaan Yang Kita Bisa Beliin Beras Kalau Kita Punya Duit Tapi Pesen Abang Adik Ini Saya Bantuin Abang Bantuin Abik Bantuin Tapi Jangan Dicatat Dan Jangan Dibales Abang Pengen Bantuin Begitu Sudara Lagi Bangun Rumah Beliin Split Satu Kohl Pasir Satu Kohl Semen Sepuluh Sat Kalau Kita Punya Duit Paling Berapa Duit Saya Yakin Sudara Senang Sudara Lagi Beli Rumah Kalau Engkau Punya Rumah Susah Sudara Sudara Kita Abang Kita Bantuin Bantuin Ya Berapa Duit Kita Punya Duit Berapa Satu Juta Dua Juta Gak Apa Bantuin Saya Bantuin Dua Juta Punya Segini Doang Masya Allah Itu Ada Orang Kayak Begitu Setiap Kali Sudaranya Lagi Ngapa Ngapain Dia Bantuin Sudaranya Lagi Membangun Dia Bantuin Wala Sedikit Apa Kata Sudaranya Lu Doang Yang Kayak Begini Yang Lain Buru Buru Begitu Pak Sudara Itu Ada Orang Begitu Selalu Begitu Masya Bahkan Ada Seorang Buru Dia Punya Murid Lagi Bangun Rumah Dia Datang Boleh Enggak Saya Ikut Bantuin Bantuin Apa Saya Pengen Beli Semen Ada Itu Orang Kayak Itu Bagaimana Amah Sudaranya Amah Muridnya Kayak Begitu Masya Allah Itu Orang Kalau Kayak Begitu Pak Itu Hatinya Mas Kita Biar Punya Hati Kayak Begitu Amah Sudara Jadi Kalau Kita Amah Sudara Baik Hubungan Kita Urusan Kita Beres Ini Kata Nabi Siapa Yang Menyambung Sudara Siapa Yang Menyambung Rahim Rahim Sudara Keluarga Siapa Yang Menyambung Keluarga Aku Sambung Dia Tapi Sebaliknya Siapa Yang Memutuskan Hubungan Keluarga Gedeg Benci Sembel Dendem Iri Dengki Allahu Akbara Aku Putuskan Dia Urusannya Gagal Semua Urusannya Tidak Ada Yang Beres Jadi Amas Surah Biar Baik Biar Baik Biar Dia Begitu Kita Jangankan Begitu Ya Siapa Siapa Yang Yang Bakti Kepada Dua Orang Tuanya Bakti Dan Dia Durhaka Kepada Aku Berbuat Dosa Kita Pasti Berbuat Dosa Kata 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 Aku Termasuk Anak Yang Bakti Masha Allah Siapa Saja Yang Bakti Kepada Dua Orang Tuanya Siapa Saja Yang Durhaka Kepada Orang Tuanya Kepada Dua Orang Tuanya Wabarani Dan Dia Bakti Kepada Aku Dia Baik Kepada Aku Kata Allah Kata Betul Aku Tulis Dia Sebagai Orang Yang Durhaka InsyaAllah Jadi Amor Orang Tua Jangan Sampai Durhaka Amor Tua Cari Ridhanya Kata Imam Ghazali Orang Tua Ada Tiga Orang Yang Melahirkan Kita Orang Yang Melahirkan Mertua Kita Orang Yang Mengajari Agama Kita Ini Tiga Orang Tua Bahkan Kata Imam Ghazali Lebih Tinggi Yang Ngajari Agama Kita Itu Di Dalam Kitabnya Imam Ghazali Oh Ini Kan Mukhtasurnya Itu Amor Tiga Orang Itu Jangan Durhaka Cari Ridhanya Jauhin Murkhanya Dan Doain Jangan Pernah Putus Doain Jangan Pernah Putus Doa Sepanjang Kita Berdoa Apa Ada Selipin Doa Itu Ada Orang Pernah Datang Ke rumah Saya Cerita Ini Bener Ada Cerita Panjang Dia Pengen Kayak Pak Kiyahi Saya Pengen Kayak Pak Kiyahi Ya Emang Saya Bisa Saya Minta Supaya Kayak Saya Dengerin Aja Ngomongnya Banyak Pas Lagi Di Tengah Tengah Bicara Saya Lagi Berantem Mertua Saya Serkan Ini Disini Penyakitnya Berantem Mertua Ini Yang Menjadi Macet Rezekinya Oh Begitu Ya Iya Ini Mertua Juga Orang Tua Tiga Orang Tua Keramat Tiga Utamakan Dari Yang Lain Daripada Ini Utamakan Yang Tiga Keramat Kita Saya Kalau Disuruh Guru Pak Walaupun Ngajar Berhenti Ngajar Pak Disuruh Mama Acara Hawul Lagi Ngajar Berhenti Kenapa Yang Suruh Orang Tua Kita Bisa Begini Karena Siapa Wasil Guru Maaf Guru Lagi Ngajar Gak Bisa Cuma Tiba Dua Tuk Emang Dulu Ngajar Yang Wasil Bisa Siapa Jangan Begitu Hukukul Tanggung Ya Habisin Hukukul Memluki Ak Ak Budha Dan Sungguh Ada Daripada Akhir Apa Yang Memasidkan Dengan Rasulullah S.A.W Takutlah Kepada Allah Pada Apa Yang Memiliki Sumpah Sumpah Kamu Maksudnya Budha Kamu Takut Oleh Akan Budha Kamu Artinya Apa Perlakukan Baik Budha Itu Jangan Disebarangin Beri Makan Mereka Dari Apa Yang Kamu Makan Beri Pakaian Mereka Dari Apa Yang Kamu Berpakaian Jangan Kamu Ubah Mereka Daripada Kerjaan Apa Yang Mereka Tidak Mampu Mereka Mereka Sekarang Tidak Tidak Jangan Kamu Siksa Makhluk Allah Ta'ala Jangan Siksa Kenapa Fain Malkakum Iyahu Karena Sesungguhnya Allah Mempermilikan Kamu Akan Mereka Jadi Kita Punya Budha Kita Ini Orang Kita Apa Itu Adalah Dari Izin Allah Atau Apa Aja Itu Semua Izin Allah Dan Jikalau Allah Keandaki Maka Allah Permilikan Mereka Akan Kamu Ya Kalau Keandaki Bisa Jika Begitu Allah Permilikan Mereka Akan Kamu Dibalik Mereka Yang Milikin Kita Kalau Allah Pengen Keandaki Jadi Semua Kita Ini Yang Keandaki Allah Semua Kita Punya Rumah Kita Punya Kendaraan Motor Mobil Kita Punya Pasantren Semuanya Pak Itu Keandaki Allah Maka Pandai Pandailah Kita Bersikap Mudah-mudahan Jadi Ilmu Yang Mampak Amin